Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan pemerintah Provinsi Jambi akan merevisi upah minimum provinsi atau UMP yang sebelumnya sudah ditetapkan dan ditanda tangani Gubernur Jambi. Revisi tersebut kata Sudirman berdasarkan arahan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Tenaga Kerja, di mana penetapan UMP harus mempedomani pada regulasi yang terbaru. Dewan Pengupahan Provinsi Jambi pada selasa 15 November telah menetapkan upah minimum provinsi atau UMP Jambi tahun 2023 naik 4,89 persen dari Rp2.649.034 pada tahun 2021 menjadi Rp2.830.785. Namun seperti yang disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman, angka kenaikan tersebut akan direvisi berdasarkan arahan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Tenaga Kerja setelah ia mengikuti rapat bersama mendagri dan menaker via Zoom Jumat 18 November. Sudirman menjelaskan penetapan tersebut masih merujuk pada nomor 36 tahun 2021, sementara arahan mendagri dan menaker harus merujuk pada regulasi terbaru. Saat ini Pemprov Jambi, kata Sudirman, masih menunggu format regulasi terbaru terkait komposisi-komposisi untuk penghitungan upah minimum tersebut. Sudirman berharap regulasi terbaru yang akan dikeluarkan bisa mengakomodir kepentingan buruh terutama dan kepentingan pengusaha juga terakomodir. Rian Chen Chen, Cek TV, melaporkan.